Intro Semuanya benggir Ayo menjauh Sapi kalau lagi ngamuk Memang suka gak liat-liat sekitar teman Main asal seruduk aja Sampai-sampai ada peternak yang terguling-guling karena saking kuatnya tarikan sapi Alasan sapi mengamuk ada beberapa faktor teman Salah satunya adalah stres ketika di perjalanan Ditambah suasana pasar yang ramai dan berisik Jadi membuat sapi semakin tidak nyaman Yah memang beginilah kondisi di pasar hewan Ada saja momen-momen yang membuat jantung tak digduk Hihihi Ini beneran bayarnya pakai uang 10 ribuan Emang boleh harga sapi semurah itu? Jadi begini teman Karena harga sapi itu gak murah Jadi sangat risikan jika tawar-menawar sambil tenteng-tenteng uang tunai Jadi disini para peternak memakai uang pecahan kecil Hingga koin untuk tawar-menawar Ngomongin sapi memang gak ada habisnya Seperti di Sumatera Barat ini Sapi sudah melekat bagi warganya Dan menjadi bagian tradisi Udah Unis munyuh Ayo merapat Tinggung tonton nonton pacu jawi Dijamin serobana Wuhuu Terus maju pantang mundur Teman Selamat datang di kabupaten Tanah Datar Kota Batu Sangkar Sumatera Barat Ini adalah warisan budaya Minangkabau Yang bernama pacu jawi Jawi adalah sebutan sapi bagi masyarakat Minang Kecepatan dan lurus tidaknya laju sapi dalam lintasan balap Jadi poin utama pacu jawi ini Loh, loh, loh Awas ditabrak sapi Hei, sob, berhenti Waduh Latihan lari sih boleh Tapi kayaknya kamu lebih butuh latihan ngerem deh Harap maklum ya teman Namanya juga latihan Dari karakter sapi pemula Sampai pro semuanya ada di sini Para penonton semua harap waspada ya Jangan sampai dapat serangan dari sapi-sapi nyasar Hehehe Oh iya, selain tradisi sapi juga dimanfaatkan tenaganya untuk berbagai keperluan Betul gak tuh Kak Umar? Wah, ada yang rajin banget nih bantuin angkut kelapa ke atas gerobak Otan jadi curiga Kalau Kak Umar rajin begini pasti ada maunya kan Oke, siapa ya? Pak, ini sapi bapak ya? Iya Hmm, jadi ngangkutnya pakai sapi Pak? Oh, ke arah mana Pak? Ke sana Oh, ke sana Pak? Pak, kalau saya nebeng boleh gak Pak? Boleh Oke, siapa Asik nih Tuh kan betul kecurigaan otan Ternyata Kak Umar cuma mau ikutan nebeng naik gerobak aja tuh Aduh Tan, walaupun sekarang udah banyak kendaraan per motor nih Tapi di PT San Gini Sapi ini masih berguna banget nih Untuk para petani mengangkut hasil taninya Tan Wah, otan gak kebayang deh kayak apa beratnya Kelapa saja sudah berat Apalagi ketambah Kak Umar yang makannya banyak Kak Umar jalan dulu ya Mumpung ada sapi Tan Ayo Pak, kita jalan Pak Teman, sapi bisa menjadi hewan yang sangat penting dan diandalkan Khususnya sebagai salah satu alat transportasi tradisional Gerobak sapi kerap dipergunakan untuk mengangkut orang, barang, maupun hasil perkebunan Gini-gini sapi ini punya kekuatan super loh Kayaknya mereka sering nge-gym juga deh Kayak Kak Uma Hehehe Salah satu kunci kekuatan mereka terletak pada leher, dada, perut, pinggul hingga kakinya Kombinasi antara otot yang kuat, tulang yang kokoh, serta ligamen yang fleksibel Membuat sapi menjadi hewan yang tangguh dalam berbagai kondisi Oh iya, sobat otan yang satu ini namanya limo Si limo adalah jenis sapi limosin berusia sekitar 2 tahun Walau tergolong masih muda, postur dan kekuatan sobat otan ini gak bisa dipandang sebelah mata loh Wah Pak, kenapa nih Pak sapinya Pak? Ini gak kuat ini Wah gak kuat ya Bantu dorong aja Iya, iya, saya bantu Pak ya Iya, iya Wah, rupa-rupanya roda gerobak sapi ini terjebak pada lubang jalan yang cukup dalam Oke siap Pak Siap Saya dorong Pak ya Iya, iya Ayo Pak Ayo, semangat Kak Uma Gunakan seluruh kekuatanmu Dorong terus sampai berhasil Ngomong-ngomong soal kekuatan Kak Uma jelas harus sungkem sama si limo teman Sejauh ini kekuatan Kak Uma Gak ada apa-apanya sama sobat otan ini Rata-rata seekor sapi dewasa Bisa menarik beban seberat 900 hingga 1500 kilogram Tergantung pada jenis dan kondisinya Eh iya, sudah sampai nih teman Pak, kayaknya sapinya keausan nih Pak Bapak ada air minum Pak? Iya Oh boleh Pak, kita kasih minum dulu kali Pak ya Oke Yap, berhubung tugas si limo mengangkut gerobak hari ini sudah selesai Waktunya buat melepas lelah Minum-minum dulu ya sob Biar seger lagi Wah ini Pak ya Oke Ternyata jamu menjadi ramuan khusus yang biasa dijadikan hadiah Untuk para sapi penari gerobak di sini Tan Si sobat kita nih kausan nih Tan Nih makanya dikasih air jamu sama si bapak Dan ternyata air jamunya itu berupa air dari rendaman gula jawa Tan Oh gitu Kak, memangnya kenapa harus pakai air gula? Fungsinya adalah untuk mengembalikan energi dari si sapi yang udah kecapean tadi Karena kan udah ngambut kelapa terus jalan jauh tuh sama kaum sama si bapak Nah ini untuk mengembalikan energi si sapi Tan Wah segar banget tuh pasti Gula mudah dicerna oleh tubuh sapi dan dapat langsung digunakan untuk menghasilkan energi Terutama setelah sapi mengalami kelelahan fisik seperti bekerja di ladang atau menarik beban Hebat kamu sob, sehat-sehat ya Teman, kalau tadi kita lihat kekuatan si sapi Sekarang Kak Uma mau ajak kalian melihat sapi-sapi yang diumbar di savana Pasti seru banget kan Kuat banget Tan Nah lo, nah lo Kabur tuh gak sapinya orang Ayo lo Ya makhluk saja deh teman Berhubung jarang bertemu dengan orang lain Mereka jadi aneh tuh saat melihat keberadaan Kak Uma Oh iya teman, puluhan sapi yang diternakan di padang rumput ini adalah jenis sapi Bali Sapi Bali merupakan salah satu rasa sapi lokal Indonesia yang terkenal akan daya tahan tubuhnya yang baik Weh, canggih kamu sob